Oke semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu dan selalu berbahagia dimanapun kalian berada Nah guys di video kali ini aku bakal bahas beberapa jenis layanan ya Yang disediakan oleh GrabDriver Nah untuk jenis layanan itu sendiri itu berbeda-beda ya tergantung kota atau daerah masing-masing GrabDriver itu sendiri Kalau misalnya kalian tinggalnya di daerah Jakarta atau Jabodetabek Kalau misalnya kalian tinggalnya di daerah Jakarta atau Jabodetabek ya Itu mungkin ketersediaan jenis layanannya mungkin lebih banyak ya dibandingkan dengan kota-kota kecil Nah jadi disini aku bakal jelasin ke kalian di aplikasi aku Jenis-jenis layanan yang tersedia di aplikasi ini Nah yang pertama sekali itu ada yang namanya GrabBike ya Nah jadi GrabBike ini kita antar penumpang ya ke selamat tujuan guys Jadi kalau misalnya kita narik GrabBike ini modal yang diperlukan ini gak terlalu banyak guys Minimal itu lebih kurang Rp10.000 ya udah bisa narik GrabBike Dan selanjutnya itu ada yang namanya GrabBike ya Nah untuk GrabBike itu sendiri itu minimal modal yang harus ada itu sekitar Rp50.000 ya Karena semakin besar modal yang kalian sediakan maka potensi untuk masuk orderannya itu akan semakin besar juga guys Nah jadi untuk rating atau performa yang bisa kalian miliki untuk bisa narik GrabBike ya Itu kalau gak salah 4,5 ya Dan penerimaannya nilai penerimaannya sekitar 80% atau 75% dari orderan yang sudah kalian miliki Nah jadi buat teman-teman yang masih bingung ya Lebih enak GrabBike atau GrabBike Nah tergantung sih kalian sukanya GrabBike atau GrabBike Nah kalau misalnya kalian suka sendiri Lebih baik kalian pilih yang GrabBike aja guys Cuman kalau misalnya kalian mau semua ya Gak ada masalah mau GrabBike Baik ya terserah ya kalian bisa pilih semua Terus selanjutnya itu ada yang namanya GrabExpress guys Nah jadi untuk GrabExpress ini Itu kita ambil barang ya Kalau misalnya masuk orderan kita ambil barang di alamat pengirim Terus nanti ketika sudah sampai di alamat pengirim Barangnya sudah dikasih oleh si customernya atau pengirimnya Itu barangnya kita foto dulu guys Nah kita foto dulu terus kita upload di aplikasinya Dan caranya nanti kalian bisa lihat Nah kalian ikuti aja ya alur yang ada di aplikasinya Dan selanjutnya nanti kalian antar ke lokasi si penerima gitu ya Kita antar ke lokasi penerima dan Ketika sampai disana kalian jangan lupa fotoin dulu ya Untuk barang yang sudah kalian kirim tadi Untuk GrabExpress ini saldo nominalnya gak terlalu gede juga ya Minimal 10.000 itu udah bisa jalan ya guys Yang paling gede itu adalah GrabFood Ya GrabFood kalau misalnya kalian buat Model misalnya 200.000-300.000 Maka itu bakal membuat Orderan kita atau orderan kalian itu bisa banyak gitu ya Cuman modal gede tapi ongkirnya kalau misalnya dekat ya sedikit gitu Walaupun kalian keluarkan modal 200.000 atau 300.000 ya Kalau misalnya ongkirnya 10.000 ya tetap 10.000 guys Terus selanjutnya itu ada yang namanya GrabMark ya Jadi GrabMark ini adalah kita ngantar atau belanja gitu ya Jadi GrabMark ini kita belanja ketika masuk orderan Itu untuk GrabMark itu sendiri sudah ada harga yang disediakan di aplikasi Jadi harganya sesuai dengan harga yang di aplikasi ya Nah karena GrabMark ini kita belanja di Misalnya Indomaret gitu ya Dan harganya itu sesuai dengan harga yang didaftarkan oleh Indomaret itu sendiri guys Jadi hampir sama ya kalau kayak GrabFood ya Kita bisa membayar dulu untuk GrabMark Itu bisa dipotong melalui saldo dompet kredit guys Bisa juga kalau misalnya si customernya sudah membayar ya Kita tinggal ngambil aja gitu Dan untuk ongkirnya mungkin si customernya sudah membayar lewat OVO Atau GrabPay yang namanya gitu Oke guys jadi selanjutnya ada yang namanya GrabJASTIP ya Nah untuk JASTIP ini atau JASTIP ini itu Kita belinya di tempat yang nggak didaftarkan Jadi kita bisa beli dimana aja Misalnya ada customer yang mau beli rokok gitu ya Titip rokok di Indomaret gitu Jadi harganya itu tergantung dari harga Indomaret Bukan yang terdaftar di aplikasi ya Kalau misalnya mahal atau lebih murah Teman-teman tulis aja di jumlahnya gitu Misalnya kalian belinya 54 ribu ya Kalian buat 54 ribu Jangan kurang jangan lebih gitu Atau kalau misalnya kalian mau lebihin Bisa juga sih sebenarnya ya Itu tergantung dari kalian Nah jadi Dari beberapa jenis layanan yang Sudah aku jelaskan tadi Yang menurut aku paling cepat dan paling instant ya Dan nggak ribet itu adalah GrabBike Kenapa GrabBike? GrabBike itu ketika kita punya saldo di bawah 20 ribu Itu kita bisa narik sampai 5 orderan gitu teman-teman Dibandingkan dengan GrabFood ya Meskipun orderannya banyak Tapi ketika masuk orderan Tiba-tiba 1 orderan ya Dan saldo kita punya 300 ribu Atau 200 ribu lah kita katakan Nah jadi Si customer-nya belanjanya sekitar 195 ribu ya Padahal kita baru mendapatkan Satu customer ya Otomatis kalau misalnya Customer-nya bayar COD ya Atau di tempat Jadi otomatis Dompet kredit kita terpotong Dan ditransfer ke OVO-nya Si Restorannya guys Restorannya Jadi Kita harus top out tiap saat Kalau misalnya Saldo kita sudah menipis ya teman-teman Jadi Kalau misalnya kalian males Untuk isi saldo Dan lebih senang Narik GrabBike Usahakan kalian matikan aja yang GrabFood Tetapi kalau misalnya kalian suka ya Isi ulang Untuk dompet kredit Dan semua fitur Jenis layanannya Kalian aktifkan Ya gak ada masalah sih sebenarnya Itu tergantung kepada Kalian Oh guys Oke guys Jadi Selanjutnya Kalau misalnya Kalian baru pemula ya Jangan Terbawa emosi gitu Kalau misalnya kalian pemula Terus Dapat customer-nya itu Suka marah-marah Suka Nge-judge orang gitu Setelahnya Kita ya Kita lah yang salah ya Si driver lah semua yang salah Jangan ikut marah gitu ya Sabar aja Karena Posisinya kita kerja gitu ya Kalau misalnya kita ikut marah Nanti ujung-ujungnya Walaupun kita benar ya Kita merasa benar Ujung-ujungnya nanti kita disuspend ya Mending Sabar Ya mending kita sabar-sabar aja gitu guys Apalagi Kalau memang Teman-teman itu Kerjanya Full di Gojek Atau Grab Gitu Jadi dari Jadi Si customer ini Dari 100 Customer Atau dari 10 customer Itu Banyak banget Yang Baik gitu ya Dibandingkan dengan Yang kurang baiknya Kadang ada customer Yang buru-buru Ada yang Customer yang Ya santai aja gitu Itu enak lah diajak ngobrol Nah jadi Buat teman-teman yang Memang Suka Ngomong ya Kalau misalnya Kalian Ngantar customer Kalau customernya Diam Jangan Jangan ngomong gitu ya Jangan banyak ngomong gitu Kecuali Kalau memang Si customernya itu Ngajak ngobrol ya Baru itulah Kalian Bisa Diajak ngobrol gitu Jadi Jangan membuat Customer Merasa Nggak nyaman gitu Boleh sih Ngobrol Tapi Yang sewajarnya Aja ya Karena Mungkin Kalau Nggak ngobrol Atau gimana Terlihat Agak sedikit Sombong guys Oke guys Jadi Sudah saya jelaskan ya Untuk Jenis-jenis Layanannya Dan Jenis layanan ini Hampir beda-beda Tergantung dari Daerah Atau Kota kalian Masing-masing guys Jadi Kalian bisa Pelajari sendiri Untuk Ketersediaan Di jenis layanan ini Oke Mungkin cukup sekian ya Video kita kali ini Semoga Video ini bermanfaat Buat kalian yang belum subscribe Subscribe dulu Dan Nyalakan lonceng Notifikasinya Biar kalian masuk update Video terbaru lainnya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.